Dari banyaknya fakta kesehatan dan ilmiah yang beredar di internet, ternyata beberapa di antaranya adalah mitos yang tidak ada dasar penelitiannya. Teori-teori tersebut mampu meyakinkan banyak orang, meskipun tidak disertai dengan jurnal penelitian ataupun bukti eksperimen nyata. Terlepas dari kurangnya bukti ilmiah untuk mendukung berbagai teori tersebut, ajaibnya masih ada banyak orang yang mempercayainya. Dilansir dari berbagai sumber, inilah beberapa mitos ilmiah yang anehnya masih dipercaya oleh banyak orang. Mitos yang pertama, wortel akan membuatmu bisa melihat dengan tajam di malam hari. Wortel memang kaya akan vitamin A yang baik untuk mata, tapi bukan berarti bisa membuat matamu melihat dalam gelap seperti kucing. Mitos ini dibuat agar anak-anak doyan sayur, dimulai pada masa perang dunia yang menyatakan bahwa para angkatan udara mampu melihat dalam gelap karena memakan wortel. Tapi ingat, jangan menggunakan trik yang sama untuk membuat anak-anak mau makan sayur, walau bagaimanapun lebih baik mereka mengetahui kebenaran yang ada, daripada hidup percaya pada hoax, meskipun tujuannya baik. Mitos yang kedua, telur coklat lebih bagus daripada telur putih. Apapun warna telurnya, ternyata itu hanya menggambarkan spesies ayam yang berbeda dan hanya berpengaruh pada cangkangnya. Semua telur ayam memiliki rasa dan kandungan yang sama secara identik, bahkan ketika cangkangnya dipecahkan, uji laboratorium pun tidak bisa benar-benar membedakannya. Tuh, jadi jangan kelamaan kalau pilih warna telur di pasar ya, sama aja kok. Mitos yang ketiga, banteng benci dengan warna merah. Banteng tidak punya ketertarikan atau kebencian sama sekali terhadap warna merah. Banteng itu kesal dengan cara matador di Spanyol menggoyang-goyangkan kainnya. Jadi, tenang saja buat kamu yang mengenakan baju merah sambil menonton aksi matador. Banteng akan biasa saja selama kamu tidak melakukan gerakan-gerakan yang menyebalkan. Lagian, siapa sih yang tidak kesal dengan gerakan yang mengganggu? Mitos yang keempat, Tembok besar Tiongkok bisa terlihat dari bulan. Yang benar adalah, tembok besar Tiongkok tidak bisa terlihat dari bulan. Bukan hanya atmosfer bumi diselimuti oleh banyak satelit dan stasiun luar angkasa. Foto yang diambil dari bulan menyatakan bahwa tidak ada satupun objek di bumi, baik alam maupun buatan manusia yang bisa dilihat dari bulan. Yang bisa terlihat dari bulan hanya lautan dan negara-negara yang membentuk benua. Mitos yang kelima adalah, Pembagian Daerah Rasa Pada Lidah Manusia Cukup mengejutkan bagi sebagian besar kita, bahwa pembagian daerah rasa pada lidah manusia selama ini salah. Faktanya, pengecap rasa pada semua bagian lidah itu sama dan tidak terbatas pada satu rasa di bagian lidah tertentu. Untungnya sudah banyak sekolah yang berhenti mengajarkan ini. Saat ini, peta pembagian rasa pada lidah telah digolongkan mitos dan kesalahpahaman pada keilmuan sains dunia. Mitos yang ke-6, Petir tidak menyambar dua kali di tempat yang sama. Ternyata kita bisa menyiasatinya dengan memanipulasi petir untuk menyambar tempat yang sama menggunakan konduktor listrik. Namun terlepas dari itu, alam juga bisa melakukannya sendiri. Petir menyambar di mana saja terutama objek yang tinggi atau tajam vertikal. Memang, petir jarang menyambar tempat yang sama, tetapi kenyataannya bisa. Mitos yang ke-7 adalah, kaum viking mengenakan helm yang bertanduk. Kesalahpahaman ini sudah berjalan sangat lama sejak abad ke-17 dan ke-18. Kaum viking memang dikenal dengan kebrutalannya. Banyak orang yang menggambarkan mereka dengan tulang dan tanduk untuk membuat kaum viking terlihat lebih mengerikan dan ganas. Namun tidak ada satupun bukti arkeologis yang mendukung mitos ini. Di antara semua mitos ilmiah tersebut, mana yang kamu percaya dan tidak kamu percaya, semoga video ini, bisa memberikan wawasan dan menambah ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menonton video dari kami dan nantikan video selanjutnya.